Baru saja pimpinan praksi DPRDT Jakarta melakukan rapat internal dalam rangka menyikapi persoalan yang kemarin sempat viral yaitu kejadiannya Bu Cinta Mega yang kemarin diinformasikan main game di dalam pelaksanaan rapat paripurna kemarin kami sudah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan hasil klarifikasi kepada yang bersangkutan juga kami sampaikan ke beberapa media kami tidak mau mengulang itu tetapi hari ini kami rapat pimpinan dalam rangka menindaklanjuti klarifikasi itu hasil tindaklanjutnya yang pertama saya sampaikan kepada teman sekalian bahwa atas kejadian kemarin praksi PD Perjuangan DPRDT Jakarta memberikan sanksi keras memberikan peringatan keras kepada yang bersangkutan yaitu Bu Cinta Mega karena Bu Cinta Mega sudah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan dalam rapat paripurna dalam ruang rapat paripurna yang pertama yang kedua atas kejadian itu maka saya sebagai ketua peraksi PD Perjuangan DPRDT Jakarta akan melaporkan hasil tindakan yang kami rapatkan hari ini kepada DPD Partai untuk selanjutnya kami serahkan kepada DPD Partai yang ketiga kaitan dengan pelanggaran yang bersangkutan kami serahkan sepenuhnya kepada alat kelengkapan dewan yaitu badan kehormatan DPRD yang ketiga yang keempat atas kejadian itu tentunya saya sebagai ketua peraksi dari lukuk hati kami yang paling dalam saya mohon maaf atas kejadian itu mudah-mudahan ini adalah kejadian pertama dan terakhir dan pembelajaran juga bagi kami seluruh kota fraksi PD Perjuangan mudah-mudahan hal seperti itu di kemudian hari tidak akan terjadi lagi sekali lagi saya sebagai ketua fraksi mohon maaf atas kejadian kelalaian yang dilakukan oleh anggota fraksi PD Perjuangan yang menimbulkan kegaduan di publik yang menimbulkan kepolemik yang tidak elok lah tidak elok di publik karena kami-kami ini ya kan namanya pejabat publik konsekuensi logisnya ya segala tindak tanduk perilaku ya harus kita pertanggung jawabkan secara baik di depan publik untuk itu sebagai pertanggung jawaban kami sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf atas nama kita fraksi dan seluruh anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Jakarta mohon maaf kepada publik Jakarta atas kejadian itu segera itu terima kasih kerana menonton! Terima kasih.